Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Teman-teman Disini Saya ingin berkulagi Resep cara membuat Sambal baladu ala sanusi Teman-teman Disini bahannya Ada Cabai Cabai panjang teman-teman ya Jangan cabai yang kecil-kecil Yang pendek-pendek itu Tapi kalau biar lebih enak Cabai panjang Terus kalau mau ditambah pedas Tambah aja cabai rawit teman-teman Disini saya tambah cabai rawit Nah cabai panjang tadi Dipotong-potong Sekitar seperti inilah Berapa cm kira-kira Jangan terlalu pendek-pendek Cukup seperti itu Kemudian Tomat sedikit Satu butir Satu butir Terus bawang putih Ini saya pakai Empat siung bawang putih Kemudian bawang merah teman-teman Secukupnya Kemudian jangan lupa Air sedikit Jadi prosesnya teman-teman Kita hidupkan dulu kompornya teman-teman Ini Resepnya teman-teman Silahkan disaksikan teman-teman Yang pertama kita masukkan air secukupnya Untuk apa ini teman-teman Untuk Merebus 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 Cabai Ini teman-teman Jadi Rauh secara itu direbus dulu Semuanya teman-teman Cabai direbus Bawangnya Bawang putih bawang merah direbus Ini juga direbus teman-teman Tunggu Sampai Ini airnya Menyusut Atau agak kering Dan cabai sama Bawang putih bawang merah Apa namanya ini Tomatnya Itu Layu Semua teman-teman Berikutnya Kita lihat nanti Video Apa Perpusan ini sudah matang Oke teman-teman Setelah ini Sudah matang Sudah layu Jangan lupa Dicediakan Ini teman Dari sini teman-teman Apa ini namanya teman-teman Ulekang teman-teman Jadi nanti Kalau sudah layu semua Sudah Airnya sudah menyusut Kering Langsung ditaruh Kesini Dan diulek Tapi Ngeuleknya Jangan terlalu Halus Ya teman-teman Nah itu Oke teman-teman Ini sudah Ini sudah Menyesut Sudah kering Lihat teman-teman ya Oke Setelah itu Kita masukkan Kesini teman-teman Semuanya Masukkan kesini Ini kita Sintai Itu kita Ulek teman-teman Ngeuleknya Jangan Terlalu halus-halus Dipecahin aja Itunya Apa Cabainya Bawangnya Bawang putih Tapi Jangan terlalu halus Itu resep Dari Saya Sabah Kita Kita необходимо Ya Sem Shit Selamat Sudah grocery voltar Dari iber Z donc He season Hai Oke teman-teman teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi cukup seperti ini teman-teman halusnya ya jangan terlalu halus cukup seperti ini sudah setelah itu kita siapkan apa yang namanya penggorengan kita masukkan minyak sayur Oke stop lagi teman-teman setelah itu ini kita kita goreng teman-teman ada pun bumbunya itu cukup yang pertama garam halus kemudian gula sama terakhir itu masako teman-teman ya cuma tiga bumbunya garam halus terus bahwa gula pasir sama masako secukupnya kita tunggu kita tunggu ini minyaknya sekolah sudah panas kita masukkan cabai nya sepertinya sudah panas teman-teman ini kira-kira matanya 10 menit 5 menit atau 10 menit ini boleh langsung dimasukkan gula garam halus secukupnya garam halus secukupnya garam halus secukupnya garam halus secukupnya bagi któparnya gula-teman 30.5 menit MEGG DOC tinggal ini sudah selesai teman-teman tinggal proses kematangan saja jadi jadi ini balado simple ala sanusi teman-teman oh iya teman-teman tolong bantu di subscribe channel kami sanusi dan ayu official kalau kalian suka dengan video kami ini silahkan komen like jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian mungkin ada yang ingin tahu bagaimana cara membuat sambal balado sambal balado ala sanusi secara yang sederhana bisa dibilang sederhana oke tinggal tunggu aja matangnya teman-teman ya nantikan video-video kami selanjutnya Oke ini sambal baladonya ini sudah kelar nggak sampai lima menit teman-teman saking sederhananya oke sampai disini teman-teman video kita pada sore hari ini jangan lupa like comment share dan subscribe see you next video kami teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati